Oke teman-teman berikut ini cara screenshot tanpa tombol di HP Oppo Oke langsung saja teman-teman untuk cara yang pertama kalian bisa masuk ke pusat kontrol atau panel cepat Disini kalian cari yang namanya cuplikan layar Nah ini cuplikan layar kalian klik maka bisa mengambil screenshot ya Nah kalau nggak ada kalian bisa geser lihat ke samping Ataupun kalau nggak ketemu juga kalian klik di bagian titik 3 Lalu pilih edit ubin kemudian kalian cari di bawah ya Misalnya ini cuplikan layarnya masih di bawah kalian klik untuk menambah Nah disini biasanya banyak menu juga kalian silahkan cek aja ya Nah kalau udah ada di bagian ini pusat kontrol atau panel cepat Kalian tinggal klik aja maka sudah bisa mengambil screenshot Nah kita lanjut untuk cara selanjutnya yaitu bisa menggunakan screenshot 3 jari ya Nah untuk screenshot 3 jari ini di HP Oppo itu memang sudah umum atau sudah ada sejak dulu ya Nah jadi kalian tinggal usap dengan 3 jari aja Nah ini cara yang paling simple menurut saya ya Nah jadi apabila nggak bisa teman-teman bisa cek di bagian pengaturan Lalu pilih pengaturan tambahan Lalu pilih di bagian yang ini cuplikan layar Nah yang ini gesek turun 3 jari ini kalian aktifkan apabila masih belum aktif ya Nah jadi seperti itu kemudian kita lanjutkan untuk cara screenshot selanjutnya bisa menggunakan yang namanya Ini smart sidebar ya atau baris samping cerdas Nah disini ada yang namanya cuplikan layar Bisa juga screenshot dari sini Nah jadi selain itu selain untuk screenshot bisa meletakkan aplikasi Nah ini kalian bisa klik edit untuk menambahkan alat ataupun aplikasi-aplikasi yang kalian inginkan ya Nah jadi untuk smart sidebar ini apabila belum aktif Teman-teman silahkan aktifkan terlebih dahulu Kalian silahkan masuk ke pengaturan ya Nah jadi kalian masuk ke pengaturan Kemudian selanjutnya kalian cari yang namanya ini fitur khusus ya Nah kalian masuk ke fitur khusus lalu pilih baris samping cerdas Nah disini apabila belum aktif atau non aktif kalian aktifkan terlebih dahulu Maka dia akan muncul ya maka sudah bisa digunakan Nah sekarang kita lanjut untuk cara selanjutnya yaitu bisa menggunakan yang namanya menu assistant Nah atau menu aksesibilitas ya Nah jadi disini kalian masuk dulu ke pengaturan Nah kalian gulir ke bawah kalian cari yang namanya pengaturan tambahan Nah setelah masuk di bagian pengaturan tambahan Pilih aksesibilitas Lalu pilih menu aksesibilitas Kemudian disini kalian aktifkan Lalu kalian klik izinkan Kemudian kalian klik ok Nah maka menu aksesibilitasnya sudah aktif Nah disini teman-teman bisa mengambil screenshot juga ya Nah masih banyak menu-menu lainnya yang bisa kalian manfaatkan Teman-teman bisa pelajari aja Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu yang terakhir ya teman-teman ya Bisa menggunakan yang namanya bola assistant Nah ini dia bola assistant Kalian aktifkan aja Maka dia akan muncul bola putih seperti ini Nah dia biasanya ada operasi gesture Untuk mengambil screenshot ataupun pilih ketuk menu juga bisa ya Nah kalian tinggal ketuk lalu biasanya dia akan pilih menu seperti ini Bisa untuk ke beranda, mengunci dan lainnya ya Nah bisa untuk mengambil screenshot yang ini yang gunting ya Nah seperti itulah untuk cara screenshot tanpa tombol di HP Oppo Silahkan dicoba semoga bermanfaat